Keberadaan Putri Junjung Buih ternyata masih dipercaya warga desa Pujung kecamatan Bintang Ara Bahkan warga sekitar sempat rutin melakukan ritual sakral di sungai Tempat peristiwa Putri Junjung Buih bertemu dengan pangeran atau yang dikenal dengan Datu Pujung Menurut pengakuan warga desa Pujung Indrawati Dulu dirinya dan warga desa setempat melakukan ritual berupa penaburan bunga di sekitar lokasi bebatuan Putri Junjung Buih Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap roh sang putri Sekaligus sebagai ritual penjiarahan makam sang legenda Disitu banyak maan nakambang Sekiranya apa maan nakambang tuh tadi Cia? Kambang tuh maan manjarah hikisannya nang bekas putri mandi tuh bang Sementara menurut pengakuan kepala desa Bintang Ara Muhammad Misran Ritual tersebut dulu memang rutin diadakan setiap tahun Namun suatu ketika kejadian naas menimpa pengunjung sehingga ritual ini tidak lagi dilaksanakan Terus sekali itu ada ritual selamatan membuat Menyediakan kue, 41 macam kue Kemudian menyiapkan ayam bakar hitam dan ayam bakar putih Seperti itu yang dahulunya Tapi sampai saat ini kita tidak pernah berlaku Metosnya pada saat dahulu itu pernah terjadi Kita tidak pernah melakukan selamatan itu Ada 4 orang meninggal yang pas di posisinya pas di bawah di sungai Seputaran yang Putri Junjung Buh itu duduk Misran menambahkan sebelum adanya mitos peristiwa naas tersebut Warga setempat rutin melakukan ritual sakral di malam Jumat Berupa penyediaan 41 macam kue, ayam bakar hitam dan ayam bakar putih Di atas batu junjung buih berada Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan Berupa penyediaan 41 macam kue, ayam bakar hitam dan ayam bakar hitam dan ayam bakar hitam